Intro Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai digital marketing dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teknik masuk halaman satu google nah, yang pertama teman-teman harus menyiapkan dulu username atau nama pengguna untuk email teman-teman nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya buat username itu dengan kata kunci, dengan kriteria besar, luas, dan umum ini, BLU nah, lalu teman-teman bisa mencari clue atau kata kunci yang sesuai dengan usaha teman-teman misalnya ini donat kentang nah, ini kata kuncinya bisa diambil donat kentang agen donat kentang, agen donat kentang bogor, agen donat kentang viral, murah, akimia nah, ini bisa dipakai kata kunci-kata kunci yang sekiranya sedang trend bisa juga digunakan kata kunci lain, seperti distributor, agen, supplier, grosil, pabrik, produsen, dan yang lainnya itu untuk username atau nama pengguna selanjutnya, untuk judul nah, ini diperuntukkan untuk video di youtube untuk judul, teman-teman bisa menyusun judul dari formula berikut kata bombastis call no hp nah, ini nomor hp teman-teman kata kunci spesifik, lalu nama kota misal kata bombastisnya kita pakai promo atau kita pakai misalnya diskon atau murah promo lalu call no hp teman-teman lalu kata kunci spesifik misalnya tadi donat kentang lalu dibuat disini bogor nah kita pergi ke contohnya nah, ini kata bombastisnya terpercaya, terbaik berkualitas nomor 1 nah, lalu ini kontak teman-teman lalu setelah itu franchise donat kentang franchise donat kentang bogor atau misal teman-teman punya usaha butik nah, bisa terpercaya nomor hp lalu butik busana muslim atau misal teman-teman punya usaha dealer motor dealer motor bogor dealer motor dan mobil bekasi itu bisa teman-teman gunakan formulanya sama kata bombastis kontak yang bisa dihubungi lalu kata kunci yang sesuai dengan bisnis teman-teman lalu untuk deskripsi keterangan untuk video youtube nah, teman-teman bisa menggunakan formula berikut nah, ini nomor hp teman-teman kontak yang digunakan lalu kata kunci spesifik ini teman-teman bisa pakai 1-5 kata kunci lalu brosur keterangan usaha ini maksudnya keterangan usaha teman-teman usahanya apa dijelaskan disitu mengandalkan usahanya alamat usahanya gmaps lampirkan linknya jika teman-teman sudah ada di lokasi di maps lalu nomor hp yang lain setelah ini yang bisa dihubungi juga lalu hashtag nah, untuk hashtag sendiri teman-teman bisa cari melalui google trend atau keyword tool.io banyak tulisnya yang bisa teman-teman pakai seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya nah, ini untuk kata kunci spesifik minimal dua kata sebelah kanannya diberi huruf A sampai Z ini juga kemarin yang sudah kita pelajari cara mengunci atau mencari kata kunci nah, ini untuk video nah, untuk sementara untuk di awal ini teman-teman bisa menyiapkan 10 file gambar atau lebih juga bisa yang ini akan dibuat dalam bentuk slideshow gitu slideshow melalui PPT lalu teman-teman bisa ekspor dalam bentuk video yang nantinya akan digunakan atau di upload di akun youtube-nya teman-teman lalu selanjutnya ini tadi untuk mencari kata kunci teman-teman bisa ambil di keywordtool.io ini misal contohnya kata kuncinya konsultan bisnis dan teman-teman bisa ambil dari sini konsultan bisnis Surabaya dan seterusnya kembali lagi ke sini untuk video nah karena ini masih di awal teman-teman fokus melanam kata kunci dulu kata kunci untuk agar teman-teman bisa mendapatkan orderan gitu nah setelah itu teman-teman bisa fokus untuk membenahi video-videonya gitu tapi untuk di awal kita fokus melanam kata kunci dulu agar produk teman-teman itu muncul gitu di alaman awal google ya mungkin sekian materi kita pada pertemuan kali ini sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati